Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Rewet Orang Kudus edisi 6 September Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pendiri Ordo Dominicani Namanya Beato Bertrand dari Garigues Oke, mari langsung saja kita mulai Bertrand lahir sekitar tahun 1995 di Garigues, Perancis Nah, di masa ini, Perancis lagi kacau-kacaunya guys Sama perang agama dan kebingungan hebat tentang ajaran gereja Sampai-sampai pada tahun 1200 Biara-biara sister Sian diserang oleh sepasukan orang yang dipimpin oleh Raymond dari Toulouse Raymond percaya pada suatu bida'ah yang bernama Albigensianisme Teman-teman mungkin ada yang ingat ya sama nama bida'ah ini Ini pernah dibahas di Riwayat Santo Dominicus tanggal 8 Agustus kemarin Ajaran ini intinya menyangkal banyak hal dalam gereja Ajaran Tritunggal Maha Kudus, Sakramen-Sakramen Bahkan mereka mengajarkan kalau Yesus adalah seorang malaikat yang berwujud manusia dan gak punya tubuh yang nyata Pengikut-pengikut ajaran ini eksklusif dan radikal banget guys Mereka menganggap yang gak sepaham sama mereka itu patut buat disingkirkan Makanya mereka menganyaya orang-orang di luar kelompok mereka Karena konflik yang terjadi ini, Bertran tergerak buat menjadi seorang imam Tujuannya cuma satu, yaitu mendorong pengetahuan tentang iman yang sejati ke setiap orang Dia lalu bergabung dengan Ordo Siser Sian untuk menjadi seorang imam Nah ternyata, Santo Dominicus dan Beato Bertran bertemu dalam jenjang seminaris Dan kedepannya, Santo Dominicus bersama Beato Bertran menjadi bapak pendiri dari Ordo Dominican atau Ordo Pengkotbah atau OP singkatannya Bertran mendapat jabatan sebagai prior ketiga dalam Ordo Dia seringkali diutus buat menabur benih panggilan Ordo Dominican di tempat yang ia gak tau guys Tapi kerennya, dia dengan penuh ketaatan melakukannya dengan senang hati Tahun 1221, Bertran menjadi superior atau provinsial Perancis Selatan dari Ordo Dominican Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan berkotbah dan membantu umat untuk semakin dekat pada Tuhan Bertran kemudian wafat pada tahun 1230 di umur 35 tahun Dan dimaklumkan sebagai Beato oleh Paul Leo XIII tahun 1881 Dari riwayat Santo Bertran ini, kita bisa belajar buat ikut membagikan pengetahuan tentang iman kita ke setiap orang guys Terutama kerabat kita yang katolik Tentunya kita harus belajar dulu ya tentang iman itu sendiri Bisa lewat banyak hal, Youtube, buku, website kayak katolisitas.org, dan masih banyak lagi Karena dengan membagikan iman kita, kita sekaligus mewartakan kasih Kristus kepada sesama kita Oke, jadi riwayat Beato Bertran sampai disini aja Silahkan di-share video ini supaya semakin banyak orang dapat tahu dan mengikuti cara hidup Santo Santa kita Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Terima kasih sudah menonton!